Ferdinand Lumban Tobing atau sering pula disingkat sebagai FL Tobing, lahir 19 Februari 1899 dan meninggal 7 Oktober 1962, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sibolga, Sumatera Utara. Pada saat Perang Dunia II pecah, diiringi dengan peralian kekuasaan di Indonesia dari Belanda kepada Jepang, pada 1942 memberikan pengalaman berharga bagi Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Ferdinand Lumban Tobing masih berdinas sebagai dokter ketika Jepang datang ke Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ferdinand Lumban Tobing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan romsa. Di sini, ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para romsa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. Ferdinand Lumban Tobing melihat sendiri penderitaan saudara setanah airnya, yang dipaksa bekerja untuk kepentingan lain, meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibalut kulit dan terus diperlakukan sewenang-wenangnya. Sebagai dokter, Ferdinand Lumban Tobing tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik, tapi bagaimana caranya mengeluarkan semangat untuk melawan penindasan tersebut. Ferdinand Lumban Tobing kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai termasuk dalam daftar orang terpelajar tak penuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, dalam usaha penangkapan yang dilakukan, Ferdinand Lumban Tobing selalu lolos. Pada suatu waktu, karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan, Ferdinand diangkat sebagai anggota Siu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Daerah dan juga sebagai Chuo Sangi In, Dewan Pertimbangan Pusat Tapanuli pada November 1943. Akhir tahun 1944, ketika sinyal kekalahan Jepang di Perang Asia Timuraya semakin terlihat, Gunsekan selaku kepala pemerintahan militer tertinggi Dainipon di Indonesia mengundang tokoh-tokoh penting dari kalangan orang Indonesia untuk menghadiri pesta kebun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Acara ini digelar untuk memikat hati para tokoh-tokoh pribumi. Mereka yang diundang adalah orang-orang berpengaruh, baik tokoh masyarakat maupun agama, juga pejabat lokal, Ferdinand Lumban Tobing termasuk di dalamnya. Di awal masa kemerdekaan, Ferdinand Lumban Tobing diangkat menjadi Residen Tapanuli sejak Oktober 1945. Namun, pemerintahan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan melancarkan agresi militer 1 dan 2. Pada perkembangan selanjutnya, pada agresi militer Belanda 2, Ferdinand Lumban Tobing kemudian diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Ferdinand Lumban Tobing pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan gunung. Selain itu, di masa revolusi kemerdekaan, ia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting ke negaraan, seperti Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, dan Menteri Kesehatan pada masa Kabinet Alisa Stru Ami Joyo I. Terima kasih telah menonton!